hai oke setelah kita nyetting si Router lalu nyetting Hai apa switch manageable dan kita sudah nyetting juga ini di access pointnya lalu kita akan coba menghubungkan ketiga device ini kita butuh kabel minimal tiga ya Hai saya jelaskan tiga apa aja satu itu untuk internet di belakang komputer masing-masing ada itu tidak dihitung satu yang pertama ini untuk Router yang terdua ya karena tadi kita nyetting di fila nya di ether2 lalu ujungnya kita masukin ke Hai switch switch nya tadi tag nya itu ether1 jadi kita masukin di ether1 Hai sudah menyala seperti ini berarti sudah oke 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 ya ini juga sudah menyala puternya sudah menyala dua-duanya Nah setelah ini Hai saya akan menyambungkan kabel dari komputer ke switch manageable harusnya kan switch manageable itu dari dari switch biasa dulu dari dari switch biasa dulu dari switch biasa ke PC gitu ya oke oke nah berhubung ini sederhana nanti untuk prakteknya harus sesuai kita perlu memasukkan dari switch ini switch manageable ke PC gitu ya ini ada PC nya ada switch manageable nah nah switch manageable itu yang port 2 itu punya siap PSG satu alamatnya sudah kita bisa lihat ya 10.1 jokin Hai satunya ke sini Hai Oke sudah nyambung karena dia di mikrotiknya sudah disetting di ACP ini otomatis dia sudah punya alamat yang ceknya gimana Pak boleh pakai cmd Hai di sini Hai pencet Windows ya terus cmd Hai lalu kita pilih ketik ipconfig enter nanti dapetnya 10.11 sesuai ya ya terpestiknya satu 10.11 berarti mundur ke belakang 10 11 10 10 10 10 9 sampai dia mengeluarkan hanya 10 alamat Hai tuh Hai coba cek di sininya klik kanan Open Network di channel adapter option disininya kita klik status ya diklik kanan status disini internetnya sudah konek berarti sudah oke kita klik detail alamat yang di Hai terima itu 10.11 tapi sudah sesuai nah untuk pengecekan lebih lanjut kita buka Hai ini Hai Chrome kita cari speed test di Google kita uji kecepatannya tadi kan kita cuma ngasih 5 Mega ini tertahan di 5 Mega ya Hai tuh kalau misalkan kita tidak kasih Q dia bisa lebih dari 5 Mega Hai itu ini fungsinya Q nanti saya coba akan bandingkan dengan yang wifi ya Wifi kan Aula Aula itu 10 Mega nanti kita coba cek berapa Hai Oke sekarang kita coba Hai colokin di nomor yang tiga nomor tiga kan 20 titik ya cek apakah alamatnya sama hai 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 oke sudah menyala Hai cocek alamatnya Hai status Hai sudah berubah Hai Sorry belum tampilnya Oke Hai sebentar Hai nek di kanan status Hai di kanan status detail 20.11 Oh iya sudah berubah dari yang tadi 10-10 sekarang jadi 20 itu ya coba cek yang keempat Hai coba pindahkan portnya Hai pindahkan portnya hai 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 port 4 itu punya rps toy Hai tuh punya rps toy nomor 4 Hai po itu 30 titik Hai cek cek 30.11 Oke sudah oke Nah sekarang kita coba sambungkan Hai coba Hai coba status detail 30 ya sudah sesuai sekarang kita coba sambungkan ke Wi-Fi Hai ini Wi-Fi kita coba sambungkan pakai kabel baru boleh Hai ini kabel baru kita coba kin di nomor lima ya Hai nomor lima hai 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 nah baru nolokin ke nomor satu Hai nanti kita coba cek di komputer Hai lihat ininya sudah menyala Hai nah sudah menyala Hai kita coba cek Hai di komputer sosok bat matikan dulu Hai internetnya ethernetnya selesai ya kita coba ganti ke Wi-Fi Hai tadi saya Hai 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 jadi namanya Agung Subagja ya nih sudah Hai ada penama Wi-Fi nya tinggal klik connect passwordnya saya masukkan 1-8 the next Hai sudah konek konek ya Nah sekarang kita coba tes tes Hai internetnya bisa enggak Ayo kita coba tes dulu alamatnya klik kanan status Hai toh 50.253 Hai kenapa nge-254 karena 254 punya sih sespoin 50 253 itu punya si device-nya jadi ada sekitar 252 device-nya bisa masuk ke access point ini ya karena kan di Aula Hai coba kita cek kecepatannya Hai kita tes oke ini Hai dia lebih dari lima Kenapa karena tadi Q nya kita tambahkan 10 Hai itu ya Hai nah downloadnya 9,5 ini masih oke jadi kalau misalkan yang masih bener ya yang salah itu ketika kita ngelimit dia 10 dia bisa lebih dari 10 itu yang salah kalau misalkan dia kurang dari 9 orang dari 10 9 5 9,2 9,8 gitu oke Hai oke sudah Hai selesai Hai setelah ini ada video baru tentang gimana caranya menghubungkan ketiga device ini ke dalam satu rak server oke ya tonton video ini dengan pelan dengan memperhatikan di setiap bagiannya karena agak sedikit tricky kalau misalkan salah klik atau salah tangkah gitu jadi akan connect nantinya perhatikan juga kabel-kabelnya lihat ini kabel komput kabel modem terputar router ke switch ya switch ke PC ini yang putih ke PC ke live masing-masing nah ini yang terakhir yang nomor 5 itu ke access point oke terima kasih untuk menonton terima kasih telah menonton tutorial uji kompulsor 2 ini saya Agung Subagya terima kasih terima kasih Terima kasih.